Saya menantang ibu-ibu semua, para istri yang diselingkuhi suami untuk ikhlas memaafkan suami. Video ini saya buat untuk ibu-ibu yang diselingkuhi para suami dan tetap ingin bersama suami serta mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Ibu tidak bisa mengembalikan keharmonisan rumah tangganya jika menyimpan dendam dan amarah kepada suami. Istri harus melepaskan semua emosi negatifnya dulu, rasa marah, kecewa, sedih, cemas berlebih, jengkel, tertekan, semuanya harus dibuang dulu. Jika emosi tersebut masih tersimpan di batin ibu, maka tidak mudah untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Sebagai contoh, ibu ingin melayani suami agar hasrat suami tidak kembali ke selingkuhannya. Tapi setiap kali ibu mencoba hal itu, ibu merasa risih. Contoh lain, ibu ingin tersenyum dan bersikap ramah agar suami makin betah. Tapi hati ibu berat sekali melakukannya. Setiap kali lihat wajah suami, ibu ingin marah dan lonjok wajah suami. Jika dendam masih dalam batin, apapun yang dikerjakan tidak akan ikhlas. Berat sekali rasanya untuk kembali melayani suami seperti sebelum ibu tahu perselingkuhannya. Itulah kenapa saya buat tantangan 14 hari ikhlas maafkan suami. Khusus untuk istri yang sudah diselingkuhi dan ingin tetap mengharmoniskan rumah tangganya. Tantangan 14 hari ikhlas maafkan suami adalah bagian dari layanan baru saya, Terapi Detoks Batin Mandiri. Dalam terapi detoks batin mandiri, ibu akan mendapatkan audio sabda berkah untuk membantu mengeluarkan pikiran dan perasaan yang memicu emosi negatif. Anda tidak akan sendirian saat mendengarkan audio ini. Saya akan pandu dan memberikan bimbingan private untuk melatih ibu, membuang kesedihan dan kekecewaan agar batin lebih lapang. Insya Allah setelah itu batin akan lebih kuat, tenang, serta lebih siap untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Jika Anda tidak sabar mengikuti tantangan 14 hari ikhlas maafkan suami ini, Anda bisa ikuti cara cepatnya yakni Terapi Detoks Batin Mandiri. Padaftarannya mudah sekali? Hubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut ini. Tapi, jika Anda sabar, mau mengikuti tantangan 14 hari ini, tidak masalah. Dalam tantangan 14 hari ikhlas memaafkan suami, kita akan melalui 3 tahapan. Pertama, kapan harus maafkan suami setelah diselingkuhi? Setelah diselingkuhi suami, apakah istri harus langsung maafkan suami? Atau kita ada hak untuk marah, ngambek, dan cuekin suami dulu, baru kita maafkan? Atau kita harus menunggu suami minta maaf dulu, baru kita maafkan? Kedua, cara ikhlas maafkan suami setelah diselingkuhi, ada tahapan khusus untuk memaafkan. Bukan segedar berkata, Ya mas, saya maafkan kamu, jangan diulangi ya. Bukan seperti itu. Ada tahap penerimaan membuat skala memaafkan, waktu-waktu khusus untuk mengulang-ulang proses memaafkan, dan sebagainya. Ketiga, cara berhenti mengungkit perselingkuhan suami. Cemas berlebih setelah tahu suami selingkuh, itu pasti. Suami bawa mobil keluar dengan izin bekerja saja, kita tetap was-was bukan main. Kita hubungi suami tiap menit. Dimana? Lagi sama siapa? Ngapain? Masih tidak percaya? Kita video call. Ibu sendiri tak ingin bersikap berlebihan seperti ini, apalagi mengungkit-ungkit perselingkuhan suami. Karena ibu tahu, ini membuat suami tidak nyaman. Jika ibu siap dan berkomitmen mengikuti tantangan 14 hari ikhlas maafkan suami, ibu harus mengikuti 3 tahapan tersebut sampai tuntas. Jika ibu melewatkan 1 tahapan saja, maka hasilnya tidak akan optimal. Nah, untuk tahapan pertama akan kita mulai besok, yakni kapan harus memaafkan suami setelah diselingkuhi. Silahkan ditunggu dan selamat bertransformasi, menjadi istri yang lebih ikhlas dan siap kembalikan keharmonisan rumah tangganya. Terima kasih.